Budi Ksatria Jilid 35 Belasan orang jago itu sama mengiyakan, mereka segera bangkit dan mengundurkan diri ke ruang sebelah barat. Siauling serta Pek Lipeng mencampurkan diri di antara kawanan jago tersebut, mereka ikut duduk bersila di atas tanah sambil atur pernafasan. Terdengar suara lengking dari Sumakan berkumandang dari luar ruangan, Seng Pangcu dari Kepang datang untuk memberi penghormatan Siauling alihkan panda agan matanya ke tengah ruangan, dia lihat seorang pengemis kurus berusia 50 tahunan perlahan-lahan berjalan masuk ke dalam ruangan. Di belakang pengemis kurus itu mengikuti pula empat orang pengemis tua berumur 60 tahunan. Mereka semua mengenakan jubah panjang warna abu dengan sepatu warna putih, sebuah ikat kepala putih menghiasi jidatnya dan sekuntum bunga putih menghiasi dadanya. Pengemis kurus yang berjalan di paling depan itu pastilah Seng Pangcu dari Kepang pikir Siauling. Sementara itu dengan paras muka serius Seng Pangcu telah melangkah maju ke depan meja abu Siauling, setelah memberikan penghormatannya tiba dia menyingkap jubah sambil jatuhkan diri berlutut. Dari belakang layar panggung tiba berkumandang irama musik sedih yang menambah tebalnya suasana duka di ruangan itu. Empat orang pengemis tua yang lain berdiri berjejar di belakang ketuanya, jarak mereka antara 4 sampai 5 depa. Dikala Seng Pangcu jatuhkan diri berlutut. Maka keempat orang pengemis tua yang berada di belakang Oya ikut pula jatuhkan diri berlutut. Menanti mereka sudah bangkit kembali, irama duka itu pun berhenti dengan sendirinya Seng Putsia segera maju dengan langkah lebar, tegurnya dengan suara lantang. Pangcu masih ingat dengan aku pengemis tua dengan penuh hormat Seng Pangcu memberi hormat kepada Seng Putsia. Kemudian sapanya, baiklah keadaan Susyok selama ini, setelah berhenti sebentar dia melanjutkan, sudah lama Bu Ampua mendengar berita tentang kemunculan kembali Susyok dalam dunia persilatan sepantasnya. Kalau Bu Ampua menyambangi sedari dulu sayang karena dalam perkumpulan terjadi suatu persoalan kecil maka tiada waktu bagi Bu Ampua untuk melakukan penyambangan Lesan Putsia menghala napas panjang. Dan sekarang apakah urusan dapat dibereskan tanyanya? Berkat doa restu dari Susyok, keponakan telah berhasil menumpas kawanan pengkhianat serta menjatuhi hukumannya setimpal sesuai dengan peraturan perkumpulan sekarang. Si Oling baru tahu apa sebabnya Kaipang selama ini tak ada kabar beritanya, ia lantas berpikir. Wah, rupanya dalam Kaipang telah terjadi pemberontakan, makanya aku lagi heran, dunia persilatan terancam oleh bahaya dan situasi menjadi seagat gawat. Kenapa dari pihak Kaipang tak ada orang penting yang nongolkan diri? Ternyata begitulah duduknya persoalan, dalam pada itu San Putsia sedang mengangguk seraya berkata, bagus, kalau memang begitu bagus. Kebetulan aku pengemis tua pun hendak mercari engkau, ayuh kita masuk ke dalam Seng Pangcu mengangguk, dengan membawa keempat orang pelindung hukumnya mereka masuk ke belakang panggung kebaktian. Kembali Si Oling berpikir, kalau ditinjau dari keputusan Seng Pangcu untuk datang kemari menyambangi arwahku tampaknya pihak Kaipang benar telah menghimpun kekuatannya untuk siap adu kekuatan dengan pihak Seng Bok Hang, A-a-ail semoga saja apa yang kuduga tak meleset. Lewat beberapa saat kemudian, suara sumakan yang berada di pintu gerbang kembali berkumandang datang, Tiga orang padri tinggi dari gereja Sio Lim Si datang untuk menghormati arwah Sio Tai Hiap kembali Sio Ling merasakan hatinya tergerak. Pikirnya, ketika aku sedang menyeberangi rintangan demi rintangan, di kedua belah sisi Seng Bok Hang masing berdiri seorang huwesio, mungkinkah mereka berada di antara sesat dan lurus hingga dikala melakukan semua perbuatan hanya menuruti suara hati sendiri sementara ia masih termenung. Tiga orang padri berjubah warna putih perlahan melangkah masuk ke dalam ruangan. Salah satu di antara ketiga orang padri itu sudah berumur 60 tahunan, sedang dua orang padri lain yang mengiringinya berumur di antara 30 tahunan ketiga orang padri itu masuk dengan jalan bersama, setibanya di depan meja abu mereka rangkap telapak tangannya memuji keagungan Seng Buddha, kemudian serentak jatuhkan diri berlutut di tanah. Irama duka berkumandang kembali dari balik panggung, suara yang sayup sampai itu cukup hati orang merinding. Dengan seksama siyauling mendengarkan irama duka itu, dia dengar suara tersebut amat datar, namun memancarkan nada yang begitu sedih dan memilukan hati, suaranya mirip tiupan seruling, miring pula petikan alat paipa, sebangsa kecapi, tapi yang jelas Seng pemain musik itu pandai membawa perasaan hati orang ke alam kedukaan. Mengikuti irama sedih yang memilukan hati itu, ketiga orang hwasyota dijatuh berlutut. Ketika mereka bangkit kembali, irama musik itu pun ikut sirap. Dengan langkah lebar bui tot yang menyambut ketiga orang tamunya, setelah memberi hormat ujarnya, silakan tai su bertiga masuk ke ruang ob belakang untuk makan santapan berpantang pada iang tua itu menghembuskan napas panjang. Sudah lama aku mendengar nama besar Siow Si Chu, aku merasa amat kagum dan menghormatinya, sungguh tak nyana akhirnya toh tiada kesempatan bagiku itu menjumpainya sambil berkata metekat teruskan langkahnya menuju ke belakang panggung kebaktian. Siapakah ketiga orang padri itu pikir siauling di hati, entah apa kedudukan mereka dalam gereja siauling si. Kalau toh bui tot yang kenal dengan mereka, apa sebabnya tidak menyebut nama agama mereka? Mungkinkah mereka memang sengaja tidak mengumumkan namanya sementara itu pek li peng sudah menggeser tubuhnya duduk di samping siauling. Terdengar sumakan kembali berseru dengan suara lantang, seorang tamu tanpa nama sengaja datang untuk menghormati arwah siau tai hiapaneh benar orang ini pikir siauling. Kalau toh bersedia datang untuk memberi hormat kenapa tidak sebutkan namanya? Eh tapi siapa gerangan orang ini? Tampaknya pek li peng mempunyai perasaan yang sama dengan dirinya, gadis itu segera memberikan perhatian khusus kepada pendatang ini. Suara langkah kaki mengema dalam ruangan menyusul seorang pemuda baju hijau yang memakai baju rangkap putih di luarnya. Perlahan masuk ke ruang sembahyang, begitu melihat jelas tampang orang itu siauling langsung merasakan hatinya tergetar keras. Ternyata pemuda baju hijau itu tak lain tak bukan adalah Giyok siaulong kun cucul lelaki dari Raja Seruling Tiyohang pemilik perkampungan Pek Insancung. Walaupun Giyok siaulong kuo seringkali jelakukan perjalanan dalam dunia persilatan tapi dengan ilmu silatnya yang tinggi sulitlah bagi orang persilatan biasa untuk mengetahui wajahnya selain itu dia pun seringkali mengenakan topeng kulit manusia, maka setelah dia tampil dengan muka aslinya sekarang boleh dibilang jarang atau bahkan tak seorang pun yang mengenal identitasnya. Setibanya di depan meja abu siauling Giyok siaulong kun sama sekali tidak memberi hormat ataupun melakukan persembahan dia cuma berdiri di depan meja sambil mengawasi papan nama di sana dengan termangu-mangu. Lama sekali dia baru bergumam dengan suara liring siaulong. Siauling aku tak tahu kematianmu kali ini adalah kematian yang sungguh. Ataukah hanya pura mati sialan maki Pek Lipeng dalam hati. Engkau berani menyumpai toa kuku mati. Huhuh dia akan berumur panjang, dia akan hidup seratus tahun lagi malahan seribu tahun lagi karena tingkah lakunya yang sangat aneh semua pandangan mata maupun perhatian para jago yang hadir dalam ruangan itu tertuju ke atas tubuh Giyok siaulong kun, tapi pemuda itu sama sekali tidak menggubris, dia anggap di situ seolah tak ada orang lain kecuali dia sendiri. Pada waktu itu baik San Putsia maupun Bui Toti yang sedang berada di belakang panggung untuk melayani tamu, karena itu tak seorang pun yang menghalangi tingkah pola Giyok siaulong kun yang eksentrik itu. Kurang lebih seperminuman teh kemudian tiba Giyok siaulong kun membentak nyaring siapa yang bertugas menjaga ruang sembahyangan ini dari belakang panggung kebaktian perlahan-lahan berjalan keluar Sahabat, engkau yang berjenggot putih sahutnya. Sahabat, engkau ada urusan apa? Dengan sorot metu, tajam Giyok siaulong kun mengawasi sahabat sekejap, kemudian tegurnya lagi. Kakek tua aku boleh tahu siapa namamu aku adalah Coh Kun San E.H.M. Nama itu pernah ku dengar, terima kasih, terima kasih, apakah sahabat ada urusan? Katakan saja kepadaku kakek tua si Coh, jadi engkau yang bertanggung jawab dalam ruang kebaktian ini tanya Giyok siaulong kun dengan nyaring. Pada saat ini, akulah yang mendapat tugas bergilir di dalam ruang kebaktian ini, Giyok siaulong kun segerar nengangguk. Kalau begitu sangat bagus, aku ada suatu permohonan yang sebenarnya tidak pantas apakah loti yang bersedia untuk mengabulkan kalau Tohengka sudah tahu permintaan itu tak pantas sebenarnya tak usah kau katakan, tapi aku yakin urusan itu pasti penting sekali. Nah, sahabat, katakan saja kepadaku apa permintaanmu itu, aku akan berusaha untuk memenuhinya, aku sangat ingin melihat jenazah dari siaulong, apakah loti yang bersedia untuk mengabulkan tentang soal ini, tentang soal ini, Coh Kun San berbisik dengan dahi berkerut. Mungkinkah perkataanku itu belum kuterangkan dengan jelas sambung Giyok siaulong kun kembali. Harap sahabat utarakan, lebih jelas lebih baik agar aku pun bisa mengetahui maksudmu yang sebenarnya aku hendak memeriksa jenazah dari siaulong dengan penuh seksama, Andai kata dia benar telah mati maka aku akan kerahkan segenap kemampuan yang kumiliki untuk bantu kalian balaskan dendam baginya, tapi kalau jenazahnya tak ada, kenapa tanya Coh Kun San cepat? Akanku bakar ruang kebaktian ini hingga hangus jadi abu dia tertawa dingin, kemudian melanjutkan katanya, buat seseorang rasanya sudah cukup kalau dia berpura mati sebanyak satu kali, tapi siau tai hiap kalian itu, aku khawatir sudah mengidap suatu penyakit edan, Coh Kun San tarik napas panjang untuk menekan emosi dalam dadanya, kemudian ia bertanya, sahabat, boleh aku tahu siapa namamu? Dalam keadaan seperti ini aku tak ingin menyebutkan namaku, harap loti yang suka memaklumi sahabat kalau ku dengar dari pembicaraanmu kadangkala ku rasa bahwa engkau adalah seorang sahabat, Tapi kadangkala aku merasa engkau punya permusuhan dengan kami sungguh bikin hatiku jadi bingung dan tak habis mengerti, sebetulnya engkau adalah sahabat kami? Ataukah musuh kami dalam kenyataan perasaan bati giyok siau long kun pada saat ini sama ruwetnya seperti pembicaraan yang dia utarakan, pemuda itu merasa serba salah semua pendapatnya serasa saling bertentangan satu sama lainnya membuat dia jadi bingung. Paras muka giyok siau long kun berubah jadi dingin bagaikan es katanya dengan ketus, loti yang kalau engkau tidak ingin terjadinya keributan dikala engkau sedang mendapat giliran bertugas, kuwanjurkan kepadamu lebih baik jawablah semua pertanyaanku dengan sejujurnya baik. Akanku jawab dengan sejujurnya, jenazah siau tai hiap sama sekali tidak di sini lalu apa sebabnya kalian mengatakan dia sudah mati? Tanya giyok siau long kue dengan paras muka berubah hebat. Senbok hang telah memancing siau tai hiap masuk ke dalam sebuah hutan belantara yang sangat lebat, di situ ia lepaskan api dari empat penjuru, kebakaran hebat pun terjadi jangankan pepohonan sampai batu karang pun sudah berubah warna. Coba bayangkan saja apalagi seorang manusia yang terdiri dari darah dan daging mungkinkah masih ada kehidupan baginya tapi hal itu toh tak dapat digunakan sebagai pepegangan yang mengatakan bahwa dia pasti telah mati tentu saja, semua umat persilatan yang ada di dunia berharap agar siau tai hiap masih hidup, tapi kalau dia tetap hidup dimanakah orangnya kalau dia benar telah mati, kenapa tidak kelihatan pula jenazahnya sambung giyok siau long kue cepat? Api telah berkobar dengan hebatnya batu karang pun meleleh jadi bubur, memangnya jenazah seorang manusia masih bisa ditemui dalam keadaan utuh giyok siau long kun termenung dan berpikir beberapa saat lamanya, kemudian ia berkata, jadi kalau begitu loti yang berkeyakinan kalau siau ling benar sudah mati sudah tentu dia tak bisa hidup lagi sehucuh kunsan dengan suara amat sedih. Seandainya dia masih tetap hidup tiba giyok siau long kun berseru lagi dengan mata melotot besar. Itulah rejeki bagi seluruh umat persilatan yang ada di dunia hektometer. Hektometer. Apanya yang rejeki, aku justru khawatir di Allah yang akan menjadi sumber segala kekacauan dalam dunia persilatan aku sudah hidup sampai setua ini, telah kujelajahi baik wilayah utara maupun selatan, beraneka ragam manusia telah kujumpai, tapi, tapi belum pernah berjumpa dengan seorang manusia macam diriku bukan sambung giyok siau long kun cepat. Bukan saja tak pernah kujumpai manusia seperti kau bahkan aku pun tak dapat memahami apa yang sedang kau katakan kalau begitu engkau memang sudah tua, saking tuanya sampai pikiranmu jadi melantur, sampai engkau jadi goblok paras mu kacau kunsan berubah hebat, rupanya hawa amarah telah berkobar dalam wadadanya. Hei orang muda dia berseru aku tak ingin sampai terjadi suatu pertarungan di depan meja tai hiap itulah karena engkau cukup cerdik, sambung giyok siau long kun dengan cepat. Sesudah berhenti sebentar tiba nada pembicaraannya berubah jadi lembut dan jauh lebih lunak sambungnya, aku ingin mencari tahu berita tentang seseorang bersedia kah lot yang memberitahu sikapnya yang sebentar dingin bagaikan es sebelotar ramah taman dan lemah lembut ini kontan membuat coh kunsan yang berpengalaman luas pun jadi pusing tujuh keliling ia sendiri pun jadi kebingungan rasanya. Siapa yang hendak engkau cari ia bertanya dengan sepasang alis matanya berkenyip gak ksiau ca, nona. Pernah kenal bukan dengan nona ini tentu saja jawab coh kunsan sambil mengelus jenggotnya yang panjang. Apakah nona gak siau ca sudah berada di sini desak giyok siau long kun cepat? Menurut apa yang ku ketahui, asalkan nona gak siau ca mendengar tentang kematian dari siau ling, sudah pasti dia akan berangkat kemari aku tak mau tahu tenang soal itu, aku hanya ingin tahu apakah sekarang dia sudah berada di sini coh kunsan mengeleng. Belum, dia belum sampai di sini sahutnya belum sampai di sini. Jadi berarti dia pasti akan tiba kemari soal ini harus dilihat apakah dia mendengar berita tentang kematian siau ling atau tidak nah coba lihat. Aku toh sudah bilang engkau makin tua makin melantur otakmu makin tua makin bebal hingga jadi goblok tapi engkau tak mau mengakui ketololan sendiri tukas giyok siau long kun dengan suara setengah membentak. Setiap perkataanku amat jelas dan nyata setiap orang dapat memahami apa yang kukatakan, kenapa aku musti tolol? Kenapa aku rusti goblok dan melantur hardik coh kunsan dengan kemarahan yang berkobar giyok siau long kun mendengus dingin, dia berusaha keras untuk menelan hawa amarah dalam dadanya, kembali dia berkata dengan suara dingin, Apabila di tempat ini masih tersedia penanggung jawab lain, lebih baik loti yang pergi ke belakar saja untuk beristirahat saudara, bila kedatanganmu ke sini adalah untuk menghormati arwah siau tai hiap, silahkan kalau kau memberi penghormatanmu, tapi kalau engkau memang datang ke sini untuk mencari gara, silahkan pasang kuda, tak usih kuatir. Aku tentu akan melaycan kehendak hatimu itu walau sampai dimanapun juga mendengar tantangan itu. Dalam hati siau ling merasa terperanjat, pikirnya, ilmu silat yang dimiliki giyok siau long kun sangat tinggi dan ihainya luar biasa, jurus serangan dari ilmu serulingnya amat ganas dan lagi tak kenal ampun, sudah pasti coh kunsan bukan tandingannya, bila sungguh terjadi pertarungan, wah, mau tak mau aku tak bisa berpeluk tangan belaka, sementara itu giyok siau long kun telah menengadah dan mengamati sekejap sekujur badan coh kunsan, lalu sambil tertawa dingin ejeknya sinis. Tidak gagah kalau kubunuh dirimu, ia berhenti sebentar, lalu melanjutkan, sebelum aku bisa menentukan mati hidup siau ling secara meyakinkan, aku masih belum bisa untuk menentukan apakah hengkah seorang sahabat ataukah seorang musuh coh kunsan menepuk jidat sendiri kemudian berseru, kalau memang tak ingin banyak urusan apa gunanya banyak bicara? A-a-a-ai. Kelihatannya aku memang sudah tua hingga otakku benar menjadi bebal, di antara kita memang tak ada penyelesaian yang baik, makin ngomong semakin melantur sehingga bikin pusing kepala saja, ada dua orang pasti berada di sini, kecuali kalau mereka pun mati dibakar oleh senbok hang, siapa yang kau maksudkan dengan dua orang itu? Tanya coh kunsan cepat. Sepasang pedagang dari kota Tiongciu benar, mereka memang ada di sini. Kakek tua itu mengangguk tanda membenarkan. Baik, panggil kedua orang itu dan suruh mereka keluar untuk bertemu dengan aku, kemudian pembicaraan ini kita lanjutkan kalau tidak begini aku khawatir habislah kesabaranku. Sebelum coh kunsan memberikan jawabannya Sengpe telah munculkan diri dari belakang panggung kebaktian, setelah menjura dia berkata, Bo Heng silahkan masuk untuk beristirahat kalau toh saudara ini ingin berjumpa dengan aku, biar Siaw Te yang temani dia untuk bercakap-cakap. Coh kunsenin segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Apa yang terjadi pada saat ini, benar merupakan suatu kejadian paling membingungkan yang pernah kualami selama ini sembari berkata perlahan dia mengundurkan diri ke belakang panggung. Giyok Siaolong kun sendiri pun tidak memperdulikan coh kunsan lagi, sorot matanya dialihkan ke atas wajah Sengpet lalu menegur, Sengpet masih kenal dengan aku rupanya kita pernah saling mengenal kita pernah saling berjumpa, mungkin waktu itu aku mengenakan topik sehingga saat ini kau pangling, dan sekarang-sekarang yang kau lihat adalah raut wajah asliku Sengpet termenung dan berpikir beberapa saat lamanya kemudian dia menjawab jika tebakanku tak keliru, semestinya engkau adalah Giyok Siaolong kun bukan Giyok Siaolong kun mendengus dingin. HMM. Benar memang akulah yang telah datang ada persoalan apa toheng datang kemari mencari aku. Aku ingin mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Katakanlah Saudara Tio apa yang ingin kau tanyakan sebetulnya Siaolong betul sudah mati? Ataukah dia hanya pura mati? Kain putih menyelubungi wilayah seluas 10 li, umat persilatan sama berduka, panggung kebaktian didirikan di sini dan berita tersebut menggemparkan seantro jagad. Coba katakan sendiri dia benar sudah mati. Ataukah hanya pura mati? Jadi kalau begitu, dia betul sudah mati Giyok Siaolong kun menegaskan kami semua mengharapkan dia masih tetap hidup. Aku dengar kebakaran hebat yang mengurung tempat kejadian itu sudah membakar sampai beberapa hari lamanya, batu karang pun jadi leleh. Mungkinkah dia masih dapat hidup? Semoga umat persilatan masih dilindungi oleh Tian sehingga Siaw Toa Ko bisa lolos dari musibah yang mahadasyat itu. Sementara Giyok Siaolong kun hendak menanggap pe ucapan tersebur, tiba tampaklah sumakan lari masuk ke dalam ruangan dengan langkah tergesa sambil lari masuk. Ia berseru penuh kegelisahan, Senbok Hang telah datang. Senbok Hang datang untuk memberi penghormatan, berita itu ibarat guntur yang membelah bumi di siang hari bolor. Semua orang yang hadir di situ terperanjat hingga berdiri termangu, untuk sesaat lamanya semua orang tak tahu apa yang mesti dilakukan. Giyok Siaolong kun segera menengadah dan terbahak. Hah, bagus sekali, bagus sekali, sungguh kebetulan sekali kedatangannya, memang sangat kebetulan kehadirannya di sini. Jadi engkau telah berjanji dengan Senbok Hang untuk bertemu di tempat ini. Tidak, kami bertemu hanya secara kebetulan saja. Lalu apanya yang bagus dan apanya pula yang kebetulan dari mulut Senbok Hang aku dapat membuktikan apakah kematian Siaolong adalah benar berita yang betul ataukah cuma isapan jempol belaka. Sementara itu bayangan manusia telah berkelebat lewat dari balik panggung kebaktian menyusul manasan putsyah, bui toti yang serta seorang lelaki berpakaian kabung yang memelihara jenggot hitam sepanjang lambung munculkan diri di tengah ruangan. Begitu melihat kemunculan lelaki berjenggot panjang itu, Siaolong merasa sangat girang, pikirnya, Aih, dia pun telah datang kemari, kalau begitu segala persiapan yang diatur dalam panggung kebaktian ini adalah hasil pemikirannya yang seksama, siapakah orang itu? Dia tak lain adalah Hit Bun Hontu, pemilik perpustakaan Sianki Suliok yang ada di Siang Yangpeng Provinsi Cipak rupanya Sanput Sia maupun bui toti yang telah mendengar tentang penghormatan dan rasa kagum Siaolong terhadap Hit Bun Hontu dari mulut Sengpet. Karena itu mereka pun menaruh rasa hormat dan kagum terhadap jago lihai itu. Setibanya dalam ruang kebaktian, bui toti yang segera berpaling ke arah Hit Bun Hontu dan berbisik lirih, Hit Bun Heng silapkan melakukan persiapan Hit Bun Hontu mengangguk, dia lantas alihkan sorot matanya Kiara Sumakan dan bertanya, Saudara Sum berapa banyak pengikut yang dibawah Senbok Hong Chiu Chow Liyong, Kim No Ahu Jin serta seorang pemuda baju biru, mereka datang berempat, suruh mereka masuk, cuma harus berganti dengan pakaian berkabung, jika mereka tidak bersedia mengenakan pakaian berkabung kita hadang jalan masuk mereka dengan sekuat tenaga, baik, akanku sampaikan kata ini kepadanya, Hit Bun Hontu alihkan pula sinar matanya ke arah bui toti yang, kemudian ujarnya kembali, Chiu Heng, tolong sampaikan perintah agar segenap kekuatan dari pihak kita bersiap sedia, tapi sebelum mendapat perintah dari mularang mereka untuk turun tangan secara sembarangan, buit coti yang mengiakan dan segera masuk ke belakang panggung. Sekarang Hit Bun Hontu baru alihkan sinar matanya ke atas tubuh diok Siaolong, Kunda menegur, Tio Si Heng, apakah maksud dan tujuanmu hanya ingin membuktikan kematian yang sebenarnya dari Siaoling dengan bertanya kepada Senbok Hang? Benar, aku memang bermaksud begitu sebelum engkau bisa membuktikan kematian Siaoling adalah kematian yang sungguh atau kematian pura belaka di antara kita. Walaupun bukan sahabat, jaga bukan musuh bukan giyok Siaolong kun termenung dan berpikir beberapa saat lamanya, kemudian mengangguk tanda membenarkan. Hmm, memang begitulah, kalau memang begitu silahkan untuk sementara waktu Tio Si Heng duduk di samping ruangan upacara, setelah Senbok Hang melakukan penghormatan untuk arwah Siaoling. Dan tak ada salahnya kalau Tio Si Heng bertanya sendiri kepadanya, apakah Siaoling benar sudah mati ataukah cuma pura mati saja Senbok Hang paling benci terhadap Siaoling? Boleh dibilang rasa benci telah merasuk ke tulang sum-sum, masa dia mau memberikan penghormatannya untuk arwah Siaoling menurut pandanganku, Senbok Hang adalah seorang pemimpin besar yang patut dikagumi sudah tentu jiwa dan pikirannya tidak sesempit dan secupat Tio Si Heng giyok. Siaolong kun tertawa dingin, rupanya dia hendak mengumbar hawa amarahnya. Tapi perasaan itu akhirnya ditahan dan disimpan ke dalam hati, tanpa berbicara lagi perlahan dia mengundurkan diri ke sisi ruangan dan duduk di sana. Setelah pemuda Siti itu mundur, It Bun Hantu serta San Put Sia pun mengundurkan diri ke belakang panggung, sementara Bui Toti yang malahan tampil keluar dari balik panggung. Saat itulah sumakan berseru kembali dengan suara lantang, Sen Toa Chung Chu Senbok Hang dari perkampungan Pek Hoa Sochung datang memberi hormat untuk arwah Siaoling silahkan masuk seru Bui Toti yang, baru ia berseru, Senbok Hang dengan langkah lebar telah berjalan masuk ke dalam ruangan. Cepat Siaoling alihkan sorot matanya ke arah gembong iblis itu, dia lihat Senbok Hang masuk ke dalam ruangan diiringi tiga orang, di sebelah kirinya berjalan Chiu Chau Hang, di sebelah kanannya Kim Hoa Hu Jin, sementara pemuda baju biru yang tak lain adalah Lan Giok Tong berjalan di paling belakang dengan sorot metu yang sangat tajam. Senbok Hang melirik sekejap ke irah meja abu di tengah ruangan, ketika dilihatnya di situ tak tampak jago lihai, sorot matanya baru dialihkan ke atas wajah Bui Toti yang, Toti yang, baikkah selama ini dia menegur. Sikap Bui Toti yang dingin tapi penuh keseriusan, Plinto selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, terima kasih atas perhatian dari Sen Toa Chung Chu Senbok Hang tertawa terbahak. Hahaha sungguh cepat kedatangan Toti yang ke tempat ini, aku lihat ruang upacara sangat megah dan sudah benar luar biasa ruang upacara ini dibangun dalam semalam oleh kawan persilatan yang datang dari seantro jagad, kain putih kaci putih yang ada di Kota Tiang Sahtelah kami pindahkan semua ke tempat ini, aku baru merasakan sekarang bahwa bersatu kita teguh bercerai kita runtuh, asal kecuatan di satu padukan benteng pun akan amruk dibuatnya memang gagah sekali perkataan itu, cuma sayang meskipun Toti yang gagah dan berotak, belum tentu apa yang kau ucapkan benar bisa berwujud apa maksud dari ucapan Sen Toa Chung Chu itu. Pinto merasa tak paham dan tak habis mengerti Senbok Hang tertawa, aku percaya, Toti yang pasti sudah memahami atas perkataanku itu, Pinto tidak mengerti lujar Bui Toti yang sambil tertawa dingin. Kembali Senbok Hang menengadah sambil tertawa terbahak. Ya ah 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 setelah sampai di sini, aku tentu akan berhenti beberapa waktu, sebelum pembicaraan kita lanjutkan, lebih baik kuhormati dulu arwah dari Xiao Ling selesai berkata perlahan dia maju mendekati meja abu di tengah ruangan, setelah menjura dalam kemudian jatuhkan diri berlutut di atas tanah. Xiao Ling tercengang bercampur keheranan sama sekali tak terduga olehnya kalau Senbok Hang bersedia melakukan penghormatan begitu besar bagi arwahnya. Ketika Senbok Hang berlutut, Kim Hoa Kujin, Chiu Chow Leong maupun Lan Giok Tong yang berada di belakangnya ikut pula berlutut ke atas tanah. Pek Li pengmenaruh perhatian khusus terhadap diri Kim Hoa Kujin ya lihat sewaktu perempuan itu berlutut di tanah, air matanya tak terbendung lagi hingga mengucur keluar membasai wajahnya. Selesai berlutut, Senbok Hang bangkit berdiri dan memandang ke arah meja abu Xiao Ling dengan pandangan serius, Katanya meskipun engkau lahir 50 tahun lebih lambat tapi dalam perasaanku dalam beberapa generasi terakhir ini hanya engkau dan akulah yang pantas disebut Teng Hiong jika adik bersedia kerjasama dengan kakakmu, mungkin sekarang dunia persilatan telah jatuh ke dalam cengkeraman kita. Setiap perintah yang kia turunkan tentu akan menggetarkan seluruh kolong langit, waktu itu semua jago yang ada dalam dunia bisa kita perintah sekehendak hati jangankan cuma menjadi seorang hulim bengcu sekalipun mau jadi kaisar yang memerintah negara juga bukan suatu pekerjaan ya raksulit, dia menghembuskan napas panjang. Setelah berhenti sebentar lanjutnya lebih jauh, sayang seribu kali sayang adik tak mau tahu keadaan, engkau hanya memikirkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi engkau lebih suka mengorbankan diri demi kesejahteraan orang lain daripada menyenangkan diri sendiri, aaaiii adik, justru karena penentangan inilah akhirnya engkau harus mati terbakar di tengah hutan, intrik orang yang sok satria lahir, mencelakai jiwamu menghancurkan masa depanmu, Oha saudaraku, coba bayangkanlah berhargakah kematianmu itu, Bu Ito Tiang yang berada di sampingnya segera menanggapi dengan suara dingin, dia mati secara ksatria, nama besarnya akan dicatat dalam sejarah persilatan dengan tinta emas. Semua umat persilatan bersedih hati akan kematian itu, semua orang berduka dan merasa sayang atas kepergiannya dari dulu sampai sekarang, tak seorang menghiorkohan atau pendekar besar manapun yang pantas disejajarkan dengan dirinya, dia mati dengan cemerlang, berkorban sebagai seorang ksatria sejatil justru karena kematiannya, berita tersebut ibarat guntur yang menggeletar di seluruh angkasa, menyadarkan kembali umat persilatan dari tidur mereka. H. M. M. Jangankan rencana busuk yang kau susun belum terwujud, sekalipun engkau sudah menguasai seluruh jagad akhirnya toh akan tertumpas dari muka bumi namanya akan dimaki dan disumpai oleh setiap umat manusia mendengar ucapan itu senbok hang segera tertawa dingin, ia berseru dengan nyaring, perkataan Toti yang terlalu kasar dan tak sedap didengar, sikapmu terlalu kurang ajar kalau kejadian ini berlangsung pada lima tahun berselang, aku orang Shisen tentu sudah cabut selembar jiwamu, dia berhenti sebentar, kemudian melanjutkan, tapi sekarang, aku tak ingin membinasakan dirimu, mungkin saja pinco bukan tandingan dari Sento A. Chung Chu tapi jikalau Sento A. Chung Chu ingin berkelahi. Dengan senang hati pinco pasti akan melayani, senbok hang tertawa terbahak-bahak. Ha'a'ap ha'a'ah ba'ah keberanian Toti yang sungguh membuat hatiku merasa kagum, bui Toti yang mendengus dingin. Senbok Hang, engkau telah memberi penghormatan bagi arwah Siao Tai Biap. Jika tiada urusan yang lain lebih baik cepatlah pergi dari sini. Senbok Hang berpaling dan memandang sekejap ke arah Kianbok Hu Jin ia lihat perempuan dari suku Yau itu masih berdiri termangu di depan meja Abu Siao Ling sementara air matu yang bercucuran makin deras membasai pipinya. Dari sini dapatlah diketahui betapa sedihnya perasaan hati perempuan ini hingga sukar untuk dikendalikan lagi. Sementara itu Lan Giok Tong telah memandang sekejap ke arah Bui Toti yang dengan pandangan dingin, lalu ia tegur engkau adalah Chiang Bun Jin dari Bu Tong P benar jawab Bui Toti yang sambil mengangguk. Menurut berita yang tersiar dalam dunia persilatan, katanya ilmu pedang dari Bu Tong P sangat lihai dan luar biasa, tapi menurut pandanganku semua berita yang tersiar hanya kabar bohong belaka pintu meraca pernah berjumpa dengan musayang untuk sesaat tak dapat kuingat kembali siapakah kau. Ucapan itu mengandung dua arti yang berbeda, nadanya sinis dan sama sekali memandang rendah lawannya. Aku adalah Lan Giok Tong pemuda baju biru itu memperkenalkan diri, kalau Toti yang tidak percaya dengan perkataanku ini bagaimana kalau kita buktikan sekarang juga? Dalam seratus gebrakan aku mampu paksa Toti yang untuk lepas pedang dan mengaku kalah Senbok Hang yang berada di sampingnya segera goyangkan tangannya menjegah. Jangan ribut dulu, aku ingin bercakap-cakap lebih jauh dengan diri Toti yang apa yang hendak kau bicarakan tanya Bui Toti yang membicarakan soal misalah besar dalam dunia persilatan baik. Silahkan sentuh acung cukatakan pintu akan mendengarkan dengan sebaik-baiknya mungkin Toti yang tidak percaya, dalam kenyataan aku sudah mencengkeram 70% dari kekuasaan dunia persilatan, asalku turunkan perintah maka dalam sekejap metu sembilan partai besar dalam dunia persilatan akan terjatuh ke dalam cengkeraman aku orang Shisen menurut apa yang Pinto ketahui, dalam dunia persilatan terdapat pula banyak sekali umat persilatan yang bersumpah akan balaskan dendam bagi kematian Xiao Tai Hiap, tentu saja di antara mereka terdapat pula orang-orang dari sembilan partai besar bukankah tujuan kalian menyelenggarakan upacara kebaktian di tempat juga adalah untuk membalas denam? Sayang kalian kembali bertirdak keliru Pinto tak tahu di mana kap letak kekeliruan kami itu justru karena kalian berkumpul semua di sini, maka aku akan manfaatkan kesempatan yang ada ini dengan sebaiknya, aku telah siapkan segerap kekuatan yang kumiliki dari perkampungan Pek Hoa Sanjung untuk mengepung rapat seputar tempat ini jika aku gagal untuk menaklukan hati kalian semua, maka terpaksa aku akan gunakan kekerasan untuk membasmi kalian semua dari muka bumi sebelum diselenggarakan upacara kebaktian di tempat ini kami semua telah melakukan persiapan yang matang, mungkinkah apa yang Sentoa Chung Chu harapkan bisa tercapai? Aku khawatir pertanyaan tersebut masih merupakan sebuah tanda tanya besar sementara Sen Boa Hang hendak menanggapi perkataan itu tiba terdengar serentetan suara yang amat dingin menimbrung dari samping, andai kata Sio Ling tidak benar-benar mati aku rasa Sentoa Chung Chu tak akan mempunyai rasa percaya pada diri sendiri yang begitu kuat dan tebal Sen Boa Hang segera alihkan sorot metunya ke arah Giyok Sio Long Pun setelah memandangnya sekejap kemudian ia menegur, siapa engkau rupanya Lan Giyok Tong sendiri pun sama sekali tak menyangka kalau Giyok Sio Long Pun bakal munculkan diri di tempat itu, tak kuasa lagi ia berseru kaget. Sen Boa Hang segera berpaling. Saudara Lan, engkau kenal dengan orang ini dia menegur. Kenal siapa dia Chung Chu muda dari perkampungan Perkinseng Chung Cucula laki dari Raja Seruling Tio Cisya, tutup mulut bentak Giyok Sio Long Lun dengan gusar kakeku adalah hapamu. Enak benar menyebut namanya secara langsung HMM. Hubungan kekeluargaan di antara kita telah putus, Sen Boa Hang ulapkan tangannya mencegah Lan Giyok Tong berbicara lebih jauh, dengan suara dalam ia beikata. Sudah lama ku dengar akan nama besar perkampungan Perkinseng Chung, sungguh beruntung hari ini aku dapat berjumpa muka dengan Sao Chung Chu. Tak usah berlagak sungkan, maksudku tak lebih hanya ingin menanyakan suatu persoalan kepada Sen Toa Chung Chu, aku harap engkau bersedia untuk menjawab dengan sejujurnya, Sen Boa Hang tertawa ewan. Perkataan dari Sao Chung Chu memang cukup sadis dan memaksa orang untuk menurutinya, andai kata aku tak ingin menjawab, tapi sebelum Giyok Siolong Kun menanggapi perkataan itu, dia telah melanjutkan kembali katanya. Tapi, aku bersedia untuk mendengarkan pertanyaanmu itu. Pertanyaanku sangat sederhana, aku cuma ingin bertanya apakah Siolong benar sudah mati, kalau benari sudah mati, kenapa? Kau cuma pura mati lantas bagaimana Sen Boa Hang balik bertanya. Besar sekali sangkut pautnya, berbicara bagi diriku dan Sen Toa Chung Chu maka hubungannya boleh dibilang antara mati dan hidup Sen Boa Hang tersenyum. Ak-ah-ah. Perkataanmu itu terlalu serius, masa dengan usia Sao Chung Chu yang masih begitu muda sudah suka membicarakan soal memati, aku cuma ingin tahu apakah Siolong benar sudah mati, bentak Giyok Siolong Kun dengan begitu keras. Tentu saja benar sudah mati jawab Sen Boa Hang dengan sepasang alis matanya berkenyit. Tiba nada suara Giyok Siolong Kun berubah jadi lembut dan halus. Sungguhkah perkataanmu itu Sen Boa Hang sendiri diam dibuai tercengang oleh sikap lawannya yang aneh sebentar bicara sambil membentak, sebentar kemudian berbicara dengan suara lembut dan halus, untuk sesaat ia tak dapat menduga apa yang dia kehendaki aneh benar bocah ini dia berpikir di hati entah apa maksud serta tujuan yang sebenarnya. Berpikir ke situ, dia pun menjawab, tentu saja aku tak bohong, bagaimana pendapat saudara di manakah jerasah dari Siolong jenazah Dva sudah hangus terbakar oleh kobaran api. Pengakuan ini diutarakan dari mulut Sentoa Chung Chu sendiri, aku rasa pengakuan ini tak mungkin salah lagi dalam kenyataan memang begitulah. Setelah berhenti sebentar, dia melanjutkan, apakah Sao Chung Chu bersiap sedia untuk balaskan dendam bagi kematian Siolong? Andai kata Siolong benar sudah mati, aku punya maksud untuk berbuat begitu, tapi sebelum melihat sendiri akan jenazahnya aku merasa kurang tenteram sementara itu Kim Hoa Bujian telah bangkit berdiri, katanya dengan suara dingin, hei usiamu begitu muda tapi kalau ngomong kenapa begitu tak jelas sebenarnya engkau mengharapkan kematian dari Siolong? Ataukah berharap agar dia masih tetap hidup selama ini Sen Boa Hang selalu bertindak serius dan tidak banyak bicara asal dia hadir di sesuatu tempat maka dia lah yang berkuasa dan dia juga yang akan melakukan tanya-jawab, tapi terhadap Kim Hoa Hu Jin sikapnya sangat istimewa, dia tak pernah menaruh suatu sikap yang serius terhadap dirinya melihat perempuan itu sudah buka suara maka gembong iblis ini segera menyingkir ke samping dan tidak berbicara lagi Giyok Siolong Kun memandang sekejap ke arah Kim Hoa Hu Jin, ia lihat perempuan itu memiliki alis metu yang panjang, biji metu yang jeli dan muka yang menawan hati dia segera mendehem ringan dan menjawab tentu saja aku berharap dia telah mati jawaban ini bukan saja sama sekali berada di luar dugaan Kim Hoa Hu Jin bahkan Sen Boa Hang sendiri pun tertegun dibuatnya ia lantas berpikir di dalam hati entah permainan busuk apa yang sedang direncanakan oleh Giyok Siolong Kun aneh benar orang ini, sementara itu Kim Hoa Hu Jin telah mengerdipkan sepasang matanya yang besar dan bulat kemudian ujarnya, kalau memang begitu, apa perlunya engkau bertanya lagi? dia sudah mati terbakar di tengah hutan, tiba Giyok Siolong Kun menengadah dan tertawa terbahak suaranya keras bagaikan pekehkan naga hingga seluruh ruangan upacara bergetar keras betapa mendongkolnya hati pekli peng menyaksikan tingkah laku pemuda itu diam-diam ia menyumpah di dalam hati, sialan keparat yang tak tahu diri HMM kalau engkau tahu jika si Yautoako duduk segar bugar di sini tanggung engkau tak sanggup tertawa lagi Senbok Hang adalah seorang jago kawakan yang mempunyai pengalaman amat luas dalam dunia persilatan ia dapat menilai keadaan dengan otak dingin sebelum duduknya persoalan dapat diketahui dengan jelas dia tak ingin mengumbar hawa amarahnya secara sembarangan dengan wajah dingin ia berdiri di sisi gelargang menanti Giyok Siolong Kun menghentikan sendiri gelap tertawanya ia baru berkata dengan nada ketus Siu Chung Chu, apa yang sedang kau tertawakan senyum yang menghiasi wajah Giyok Siolong Kun lenyap tak berbekas perlahan katanya, aku sedang tertawa apabila Sioling benar telah mati maka aku rasa tak akan ada orang yang akan mencatut nama Sioling untuk menjadi Sioling Gadungan lagi bicara sampai di situ dia melirik sekejap ke arah Lan Giyok Tong dengan pandangan dingin sorot metu itu penuh mengandung rasa benci dongkol dan pelbagai perasaan lain yang bercampur aduk kiranya, dalam kejadian yang lampau justru karena Lan Giyok Tong menyaruh sebagai Sioling Gadungan maka Gak Siolong Cha yang mendapat kabar itu segera tinggalkan dirinya seorang diri andai Katalan Giyok Tong tidak menyamar sebagai Sioling Gadungan mungkin saat ini Gak Siolong Cha sudah menjadi istrinya walaupun di kemudian hari Sioling yang asli benar-benar munculkan diri dunia persilatan waktu itu nasi sudah menjadi bubur Gak Siolong Cha telah menjadi Tiohujin apa yang bisa dikatakan lagi setelah kejadian itu berulang kali Giyok Siolong Kun membayangkan persoalan itu makin dipikir ia merasa semakin benci dia merasa semua perubahan yang terjadi hingga berakhir demikian ini adalah berkat pengacauan dari Lan Giyok Tong sementara itu Lan Giyok Tong telah berkata pula dengan suara dingin hehehehep Tioheng jangan terlalu gembira meskipun Siolong telah mati aku toh masih hidup di kolong langit heheheheh kalau engkau sudah bosan hidup itulah jauh lebih baik lagi akan ku hantar engkau pulang ke akhirat balas Giyok Siolong Kun pula sambil tertawa dingin ucapan tersebut makin menggusarkan hatilan Giyok Tong teriaknya dengan lantang orang lain mungkin akan juri terhadap ilmu seruling keluarga Tioh tapi aku tidak takut akan ku layani keinginanmu sampai dimanapun juga dalam waktu singkat kedua orang itu sudah ribut sendiri dan saling maki-memaki dengan ramainya semua orang tak tahu apa yang sedang diributkan oleh mereka berdua hanya Siolong seorang yang tahu duduk persoalan yang sebenarnya dua orang bersaudara yang masih punya hubungan darah ini bisa saling bermusuhan hingga ibaratnya air dan api lak lain tak bukan hanya disebabkan mereka saling memperebutkan diri Gak Siolong ada satu hal yang tidak dimengerti Siolong di hari biasalan Giyok Tong sangat juri terhadap Giyok Siolong Kun apa sebabnya sekarang malah unjukkan sikap yang gagah berani dan sama sekali tidak terlintas perasaan takut sementara itu Giyok Siolong Kun telah menggertak mundur dua langkah ke belakang ujarnya dengan dingin hayo kita adu kepandayan di depan meja Abu Siolong dalam seratus jurus akan ku cabut selembar jiwamu walaupun Lan Giyok Tong sendiri sadar kalau ilmu silat yang dimilikinya masih belum dapat menandingi kehebatan dari Giyok Siolong Kun tetapi dia sendiri pun tak dapat menahan diri perlahan pemuda itu maju ke dalam gelanggang dan berkata baik, kita adu kekuatan sebanyak seratus gebrakan sebenarnya maksud Lan Giyok Tong adalah memancing kemarahan Giyok Siolong Kun sehingga dia menantang Senbok Hong dan Kim Ho Ahu Jin apabila kedua orang jago ini pun menjadi gusar maka dalam pertarungan yang kemudian berlangsung Giyok Siolong Kun pasti dapat dibasmi dari muka bumi itu berarti dia akan kehilangan seorang musuh cinta siapa tahu apa yang diharapkan sama sekali tidak terwujud bukan saja Giyok Siolong Kun sama sekali tidak menyerang dirinya dia malah mundur dua langkah dan menantang dirinya untuk berdual berada di hadipan umum sudah tentulan Giyok Tong tak dapat menarik tantangan orang walaupun dia sadar bahwa kepandayan silatnya masih belum mampu menandingi Giyok Siolong Kun terpaksa dengan perasaan apa boleh buat dia maju ke depan langkah kakinya sangat lambat dalam hati dia berharap agar Senbok Hong atau Kim Ho Ahu Jin turun tangan menghalangi perbuatannya itu dengan demikian dia pun akan mengundurkan diri secara hormat siapa tahu baik Senbok Hong maupun Kim Ho Ahu Jin sama sekali udah buka suara malahan memandang pun tidak seolah mereka sama sekali tidak melihat akan kejadian tersebut dalam keadaan seperti ini terpaksa Lan Giyok Tong harus tampil ke depan untuk menerima tantangan Giyok Siolong Kun pedangnya segera dicabut keluar dari dalam sarung Builoti yang mengerutkan dahinya ia segera berseru tempat ini tidak sesuai untuk melangsungkan pertarungan kalau ingin adu kepandayan silahkan pilih saja tempat yang lain Lan Giyok Tong berpaling dan memandang sekejap ke arah Senbok Hong dari sikapnya yang tertegun agaknya ia sedang menunggu pertimbangan dari gembong iblis itu setelah urusan jadi begini tentu saja Senbok Hong tak dapat pura belagak pilon lagi dia tertawa ewa dan berkata Lan Si Heng bagaimana kalau kau berabar untuk sementara waktu? kesempatan di kemudian hari masih banyak suatu ketika toh akhirnya persengketaan di antara kalian berdua dapat dibereskan menggunakan kesempatan itu Lan Giyok Tong batalkan niatnya untuk bertarung dia masukkan kembali pedangnya ke dalam sarung dan perlahan mundur ke belakang Senbok Hong Giyok Siolong Kun sendiri segera menengadah ke atas dan tertawa terbahak dia melangkah keluar dari ruangan itu belum jauh dia berjalan tiba sumakan telah lari masuk ke dalam sambil berkata ada seorang tamu perempuan datang menyambangi arwah Siao Tai Hiap beritahu kepadanya kalau Sentoa Chane Chu berada di sini harap tunggu sesaat lagi jawab Bui Totiang aku telah berkata demikian tapi ketika tamu perempuan itu mendengar kalau Sentoa Chung Chu ada di sini ia semakin bersikeras untuk masuk ke dalam waktu itu Giyok Siolong Kun sudah hampir keluar dari ruang sembelah yangan ketika mendengar laporan dari sumakan itu ia segera menghentikan langkahnya terdengar Bui Totiang bertanya sudah kau tanyakan siapa nama nona itu sudah jawab sumikan ia mengaku si gak bagus, bagus sekali Senbok Hong segera menanggapi apakah nona gak menerangkan juga apa sebabnya dia hendak berjumpa dengan aku sumakan tidak menanggapi pertanyaan itu sementara Bui Totiang telah bertanya kembali apakah dia adalah nona gak siauca tentang soal ini aku tidak sampai menanyakan silahkan dia masuk sumakan mengiakan baru saja dia hendak putar badan tiba terdengar seorang darah berkata tak usah merepotkan engka seorang darah baju putih hiar, gagah dan agung perlahan berjalan masuk ke dalam ruangan siauling segera berpaling begitu mengetahui siapa yang datang hatinya langsung berdebar keras pikirnya ah 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 benar mencigak yang datang gak siauca mengenakan pakaian berkabung malahan suatu pakaian berkabung yang lengkap dengan kain kerudung kepala warna putih serta sepatu warna putih juga meskipun sedang berkabung akan tetapi pakaian tersebut sangat ringkas dan ketat seakan dia telah bersiap sedia untuk melangsungkan pertarungan dimanapun juga sepasang matu gadis itu merah membengkak karena terlalu banyak menangis meski begitu sinar matu yang memancar keluar terasa tajam bagaikan aliran listrik rupanya gak siauca sama sekali tak menduga kalau giyok siaulong kun serta lan giyok tong semuanya hadir di sana dikala mereka saling bertemu muka darah itu kelihatan rasa tertegun tapi semua kejadian itu hanya berlangsung dalam sekejap mata setelah tertegun sebentar akhirnya dia pulih kembali dalam ketenangan perlahan gadis itu lanjutkan kembali langkahnya menuju kejapan meja abu bersamaan itu pula dua orang gadis berpakaian warna putih berkabung dengan pedang tersoran di pinggang ikut masuk ke dalam ruangan tanpa menimbulkan sedikit suara pin mereka langsung berdiri di belakang gak siauca siauling segera kenali dua orang gadis itu sebagai soh bun serta siauh hong di hari biasa siau hong gemar mengenakan pakaian warna merah menyolok tapi sekarang ia telah mengenakan pakaian warna patih bersih mukanya kelihatan jauh lebih kalem dan lebih dewasa daripada di hari-hari biasa setibanya di depan meja abu gak siauca segera jatuhkan diri berlutut di atas tanah dengan suara lantang dia berkata adik ling walaupun arwahmu telah di alam baka tentunya kau mengetahui bukan akan kehadiranku kesini surat wasiap dari mendiang ibuku dengan jelas mengatakan bahwa aku tiba suara batuk keras dan berat memotong perkataan dari gak siauca itu cepat gadis itu berpaling dia lihat orang yang terbatuk itu adalah giyok siaulong kun sepasang alis matanya kontan berkenyit namun ia tidak menegur atau mengatakan sesuatu giyok siaulong kun adalah seorang pemuda yang cerdik dari nada suara gak siauca dia telah menebak suara hati gadis itu ia tahu darah tersebut kendak menggunakan kesempatan yang ada sekarang untuk mengutarakan suara hatinya dan menyatakan kalau dia sudah menjadi istri siauling jikalau sampai terjadi begini maka sekalipun di kemudian hari dia mempunyai kesempatan untuk menebak darah itu gak siauca bisa menggunakan alasan tersebut untuk menampik permintaannya oleh sebab itulah giyok siaulong kun secah gajah mengacau agar gadis itu tak mampu rengutarakan suara batinya itu setelah memandang sekejap ke arah giyok siaulong kun giyok siaulong kun melanjutkan kembali katanya dengan suara lantang dalam surat wasiat yang ditinggalkan mendingan ibuku dengan jelas telah tertera bahwa aku telah dijodohkan kepada nona gak kembali gak siaulong kun mengacau dengan suara keras bagaikan geledek ada apasanya gak siauca dingin siauling telah mati bukankah kau akan balaskan dendam bagi dirinya tentu saja aku harus membalas dendam bagi kematiannya dengan kekuatanmu seorang diri tidakkah engkau merasa bahwa tenagamu terlalu minim tidak mengapa jika aku gagal untuk membalaskan dendam paling sedikit aku bisa bertarung sampai titik darah yar penghabisan di akhirat pun aku bisa berjumpa lagi dengan dirinya giyok siaulong kun tertawa ewa jika engkau mati dalam pertarungan itu berani engkau gagal untuk balaskan dendam segi dirinya apakah kematianmu itu tidak terlalu penasaran apakah Tio Heng mempunyai usul yang bagus tanda tanya maksudku apalagi Nona memang berhasrat untuk membalaskan dendam bagi kematian siauling maka sepantasnya kalau engkau pusatkan segenap perhatian dan kekuatan untuk membalas dendam walau harus menggunakan care yang paling rendah pun rupanya Gak Siauca sudah dibikin tertarik hatinya oleh ucapan giyok siaulong kun itu dia mengeripkan matanya dan bertanya lalu bagaimana setiap orang yang sanggup membalaskan dendam bagi kematian siauling harus Nona anggap sebagai sahabat karib dan berbicara dari keadaan dunia persilatan saat ini sepantasnya kalau pertama-tama Nona menarik aku masuk ke dalam rombongan mulgak Siauca termenung dan berpikir sebentar lalu menjawab benar, apabila aku hendak balaskan dendam bagi kematian saudaraku itu dengan care apapun juga pertama-tama aku memang harus mengundang Tioheng karena engkau lah satunya orang yang paling tangguh Giyok Siaulong kun tertawa terbahak ha 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 nih terima kasih atas pujian Nona tiba ia menghala napas sedih sambungnya, Nona tidaklah engkau merasakan bahwa hubungan di antara kita berdua menjadi jauh lebih renggang malah terasa asing sekali terbayang kembali hubungan mereka di masa yang silam Gak Siauca ikut menghela napas sedih ia geleng-gelan kepalanya berular kali sudah sembuhkah yang diderita Tioheng dia bertanya bukan menjawab Giyok Siaulong kun malah balik bertanya Nona sudah berjumpa dengan gurumu Gak Siauca menggeleng belum jawabnya untuk ilmu pertabiban obat mujarab serta penyembuhan secara batin dari Koh Menai sangat lihai aku berhasil diselamatkan dari jurang kematian tentu saja Gak Siauca dapat memaklumi apa yang dimaksudkan sebagai penyembuhan secara batin cuma dia tidak bertanya lebih jauh terdengir Giyok Siaulong kun melanjutkan kembali katanya Bibi telah memberitahukan sepatah kata kepadaku ucapan tersebut jauh lebih manu rasanya daripada minum beratus butir obat mujarab dia berjanji kepadaku apapun yang kuhendaki dia pasti akan penuhi asal badanku sehat kembali maka dia bersedia membantu diriku dengan sepenuh tenaga Gak Siauca berdiri menjublak din untuk sesaat lamanya tak mampu berkata ia tak menyangka kalau gurunya bersedia membantu pemuda itu dengan sepenuh tenaga Giyok Siaulong kun tertawa getir kembali ia bertanya engkau takut Gak Siauca menggeleng aku berhutang budi kepada suhu budi itu kalau dihitung maka jauh lebih berat daripada sebuah bukit karang walaupun demikian aku tak dapat pula membangkang pesan terakhir dari ibuku aku tak ingin menjadi seorang anak yang tidak berbakti Giyok Siaulong kun menghembuskan napas panjang aku tahu, sekalipun dia orang tua membantu aku dengan sepenuh tenaga belum tentu apa yang kuharapkan dapat tercapai dengan memuaskan hati tapi apa yang dia katakan memang benar aku harus menyayangi tubuh sendiri sebab hanya tubuh yang sebat baru dapat melakukan segala galanya cepat amat penyakitmu itu semibuh kembali asal pikiran dan perasaanku terbuka kembali tentu saja sakitku akan cepat semibuh toh bibi mempunyai obatan yang sangat mujarab gak Siaulong kun tidak menggubris ocehan dari Giyok Siaulong kun lagi perlahan dia berpaling dan menyembah di depan meja abu Siauling kali ini dia tidak berdoa dengan suara keras lagi tapi hanya berkemak kemik dengan suara lirih orang lain hanya melihat bibirnya bergetar namun tak tahu apa yang sedang diucapkan sikap Senbok Hang sangat tenang selama ini dia hanya berdiri diam tanpa bergerak ataupun mengucapkan sepatah kaya Bue Ito Tiang sendiri pin menunjukkan sikap yang tenang dan kalem sebab jauh sebelum kejadian itu berlangsung hal serati ini telah diduga olehnya dan Itbun Hantu serta Senput Sia telah mengatu satu inci segala sesuah furia dengan rapi menanti Gak Siawcha telah bangkit berdiri Senbok Hang baru berkata dengan perlahan akulah Senbok Hang aku dengar nona hendak menjumpai diriku aku kenal engka Senbok Hang bukan erang bodoh dari pembicaraan yang sedang berlangsung antara Giyok Siaw Long Kun dengan Gak Siaw Cha ia dapat merabah sedikit duduk persoalan yang sebenarnya bahkan dari pembicaraan Lan Giyok Tong dia pun tahu kalau pemuda tersebut telah berbakti kepadanya kesemuanya itu tak lain hanya dikarenakan soal Gak Siaw Cha syarat yang diajukan Lan Giyok Tong sewaktu menggabungkan diri hanya ada satu yakni minta bantuan Senbok Hoak untuk menanggap Gak Siaw Cha serta mengawinkan Gadisi U dengan dirinya oleh karena itulah dalam hati kecil Senbok Hang telah membekas suatu kesan yang mendalam atas diri Gak Siaw Cha ia tak tahu apa sebabnya Giyok Siaw Long Kun maupun Lan Giyok Siaw Cha bisa tergila kepada gadis itu sehingga rela saling gontokan aku harus amati raut wajah gadis ini dengan seksama pikirnya dalam hati akan kulihat keistimewaan apakah yang dimiliki darah ini sehingga begitu memikat hati dua orang pemida itu ketika paras muka Gak Siaw Cha diawasi dengan teliti ia lihat paras gadis itu memang cantik dan agung namun tiada suatu daya tarik lain yang mampu membuat hati orang jadi kesima ini membuat hatinya jadi tercengang dan tak habis mengerti sungguh aneh pikirnya sekalipun gadis ini termasuk seorang gadis yang cantik jelita namun tidak memiliki keistimewaan apapun tapi apa sebabnya Giyok Siaw Long Kun serta Lan Giyok Tong bisa dibikin tergila olehnya dalam pada itu Giyok Siaw Cha telah menegur dengan suara dingin Senbok Hong engkau telah membunuh saudara Siaw Ku Senbok Hong tersenyum aku tidak membunuhnya kami melepaskan api dan membakarnya hidup di hutan belantara aku rasa baik dibunuh atau dibakar sama sekali tak ada bedanya memang sama mampusnya cumi aku yakin rasanya sewaktu kematian berlangsung tentu sangat berbeda kata Senbok Hong sambil tertawa tergelak hutang uang bayar uang hutang nyawa bayar nyawa betul balas gembong iblis itu lagi hutang nyawa memang mesti dibayar dengan nyawa cuma harus dilihat dulu adakah orang yang sanggup balaskan dendam bagi kematiannya akulah yang akan balaskan dendam bagi kematian saudara Siaw sementara pembicaraan masih berlangsung dengan sepasang metu yang tajam Senbok Hong ngawasi gerak-gerik gak Siaw CBA tanpa berkedip ia berbarap bisa temukan keistimewaan yang dimiliki gadis ini sehingga kecantikannya mampu membuat dua orang pemuda tergila kepadanya haruslah diketahui bukan saja Gheok Siaw Long Kun serta Lan Gheotong memiliki ilmu silat yang sangat tinggi bahkan memiliki paras muka yang tampan dan lagi masih muda kegantengan mereka merupakan incaran dari kebanyakan gadis cantik sebaliknya Gheok Siaw CBA bukan saja tidak menerima cinta mereka berdua bahkan menolaknya mentah kejadian ini boleh dibilang merupakan suatu kejadian yang aneh setelah diamatinya dengan seksarna akhirnya Senbok Hong baru berhasil menemukan kalau Gheok Siaw CBA memang benar mempunyai kelainan jika dibandingkan dengan gadis lain dia memiliki raut wajah yang cantik serta daya tarik yang gampang membuat hati orang jadi terpesona sekalipun sedang gusar namun sikap maupun mimik wajahnya menunjukkan suatu kelainan daripada orang biasa sesaat kemudian Senbok Hong merasakan jantungnya berdebar keras dia ikut terkesima sehingga lupa untuk menjawab pertanyaan dan Gheok Siaw CBA itu Senbok Hong kembali Gheok Siaw CBA membentak dengan suara keras mari kita langsungkan pertarungan yang menentukan mati hidup kita di depan meja abu dan saudara Siaw ini juga sinar metu yang sangat aneh memancar keluar dari sepasang metu Senbok Hong tiba ia tertawa tergelak hahaha nona, engkau percaya kalau kemampuan yang kau miliki sanggup untuk menangkan aku orang Sisen Gak Siaw CBA mendengus dingin HMMM, untuk menang aku memang tidak punya keyakinan tapi aku memiliki suatu tekat tekat untuk bertempur hingga titik darah penghabisan Senbok Hong tertawa ewa ada satu hal sampai sekarang aku masih tidak paham bersediakah nona untuk memberi penjelasan soal apa? cepat katakan sementara itu Siaw Ling yang mengikuti jalannya peritiwa dari samping gelanggang dia merasa amat cemas, pikirnya sudah pasti kepandaian silat yang dimiliki enci gak tak akan berhasil menangkan Senbok Hong andai kata mereka berdua betul sampai terlibat dalam suatu pertarungan yang seru terpaksa aku harus tampilkan diri untuk memela dirinya sementara itu Senbok Hong telah berkata kelebihan apa yang dimiliki Siaw Ling sehingga nona begitu kesemsem dan terkesima olehnya apa pula harganya bila nona untuk mengorban diri demi dia yang sudah tiada itu urusan pribadiku aku rasa sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan engkau Senbok Hong berpaling dan memandang sekejap ke arah Lan Giok Tong kemudian bertanya lagi, nona gak, engkau kenal bukan dengan saudara ini kenal ada apa Senbok Hong tertawa terbahak haa 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 kalau memang begitu bagus sekali saudara Lan bersedia masuk ke dalam perkampungan Pek Hoa San Cungku lantaran dia cinta kepada nona gak ia taklu kepadaku karena mengharapkan bantuanku dan aku telah menyanggupi sebuah syaratnya berbicara sampai di situ ia berhenti sebentar sambil memandang ke arah Gak Siau Cha rupanya gadis itu pun mempunyai rencana sendiri yang dianggap matang ia cuma mendengus tanpa menanggapi melihat gadis itu membungkam terpaksa Senbok Hong melanjutkan kembali katanya syarat yang telah ku sanggupi adalah membantu dia untuk menawan nona kemudian menjodohkan diri nona untuk menjadi istrinya Gak Siau Cha tertawa dingin ia masih tetap membungkam dalam seribu bahasa selamat menikmati